Intro Bikin iri tetangga, RI siap jadi industri produsen utama nikel Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia Indonesia, ini kita harapkan akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel Ini keinginan kita sejak lama kenapa kita stop nikel adalah kesitu Pada 8 Juni 2022, Presiden RI Jokowi Dodo meninjau pembangunan proyek Grand Package Consortium LG di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah Proyek ini merupakan wujud nyata dari rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk berbasis nikel di dunia Untuk itu, Jokowi mengatakan dengan memperhatikan ekspor bahan mentah nikel tersebut merupakan langkah RI menjadi produsen utama produk berbasis nikel Sehingga Indonesia dapat memproduksi barang-barang seperti litium baterai, baterai listrik, serta baterai kendaraan listrik Yang mana barang-barang tersebut akan memberikan nilai tambah dalam ekspor Indonesia Selain memproduksi barang-barang berbasis nikel, Jokowi juga ingin agar Indonesia bisa menghasilkan barang berbahan aluminium Sebab itu, ia juga berencana menyetop ekspor bahan mentah bauksit Sebelumnya terkait larangan ekspor bauksit telah disampaikan oleh Menteri Investasi Bali Lahadalia pada tahun ini Bahlil menyebutkan alasan untuk menghentikan ekspor bauksit itu dikarenakan Indonesia yang saat ini hanya mengekspor tanpa mengolah lebih lanjut Pada kesempatan ini juga, Jokowi mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak LG GMLTD yang berinvestasi di Indonesia senilai 9,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 142 triliun rupiah Investasi ini merupakan yang pertama di dunia di mana LG akan mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu ke hilir Dimulai dari penambahan nikel dan pembangunan smelter pabrik prekursor katoda, pabrik baterai listrik hingga mobil listrik serta industri daur ulang baterai Selanjutnya, adanya investasi tersebut diprediksi dapat memberikan dampak ekonomi senilai 5,6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 81 triliun rupiah setiap tahunnya Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan, SDM, tenaga kerja kita 20 ribu orang Dimana penerimaan itu mulai dari PPH Badan, PPH Karyawan, PPN, dan PNPP Dan tentunya serapan tenaga kerja juga akan memperkuat neraca perdagangan RI Oleh sebab itu, pembukaan lapangan kerja yang luas juga menjadi poin yang dituju dari hilir resasi industri ini Pasalnya, Jokowi menginginkan agar potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan meningkatkan nilai tambah produk Saya minta berjajaran, pemerintah pusat, dan daerah untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini agar segera terrealisasi Terima kasih Terima kasih